Oke guys, bertemu lagi dengan saya Di video kali ini saya akan memberikan Masukan tentang bahaya Pada salva Yang diberi makan tetap Dan tidak akan diganti Oke, lanjut aja Di video kali ini Oke kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya Ya, di video ini Saya akan membahas tentang Bahaya memberi makan salva tetap Ya, apa itu dari arti Menggimalkan salva tetap Bahayanya seperti apa Istilahnya seperti kita mengadik cica Pada salva Setiap hari Tidak pernah diganti-ganti pakan Itu membayarkan salva Kenapa? Salva tidak akan mau makan Hewan lainnya seketika Kalau dia tidak lapar banget Ya, seperti itu Terus Akan menyebabkan salva itu Mau gue makan Terkadang kalian bilang Salva aku tidak mau makan Salva aku gini-gini Gini-gini Ya, itu karena Ada penyebabnya Kalau salva sudah Kebiasaan makan Cicah Dia kadang tidak mau makan joki Tidak mau makan berat Seperti itu Oke Terus Bagaimana Cara mengatasinya Cara mengatasinya Usahakan dia posisi lapar banget Habis lapar banget Kita kasih Makanan lainnya Seperti daging ayah Seperti joki Seperti rat Atau Mucit Gitu-gitu Ya Flet Flet Gili juga bisa Bagaimana Cara Agar salva kita Tidak seperti yang Barusan kita ucapkan itu Bagaimana Oke Caranya cukup mudah Bagi kalian yang punya salva Dari peliharaan baby Atau sudah Ukuran UV Usahakan makanan ganti-ganti Ya Caranya seperti ini Kalau kalian punya salva Misalkan dari satu hari Makan Cicak Dapat tiga hari Kita kasih makan Ganti Ganti pakannya Seperti joki Bisa seperti Jaging ayam Seperti itu Dapat tiga hari lagi Kita ganti lagi Pakannya Seperti Kalau mau ya Cicak lagi Gak apa-apa Tapi kalau bisa Ganti lagi Ya ganti Mencet lah Apa gitu Rat gitu Pokoknya tiap Tiga hari Kita ganti Pergantung kita sih Pembelian makan Berapa hari sekali Seminggu sekali Juga bisa Seperti itu Cara agar salva kalian Tidak bahaya Dan tidak Mogok makan Nantinya Terima kasih Tidak bahaya Tidak bahaya Tidak bahaya Jangan lupa Like Comment Tidak bahaya Tidak bahaya Tidak bahaya Bye Tidak bahaya Tidak bahaya